Pameran ragam hias Jambi yang diselenggarakan oleh UPTD Museum Sikginjai selama 3 hari mulai dari 19 hingga 21 September 2024 resmi ditutup. Penutupan kegiatan ini dilakukan dengan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba, lagu daerah Jambi, hingga lomba fashion show kreasi batik Jambi. Acara pameran ragam hias Jambi serta pekan persona pariwisata budaya dan ekonomi kreatif 2024 yang digelar selama 3 hari sejak 19 September ditutup dengan sukses oleh staf ahli gubernur Jambi, Husayri. Penutupan begah ini dilaksungkan di halaman depan gedung Museum Sikginjai pada Sabtu 21 September malam. Dalam penutupan kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Disbukdar Provinsi Jambi Imran Rosadi, Kepala Museum Sikginjai Erwin Aprianti, dan para kepala sekolah mendengah lingkup kota Jambi dan sekitarnya, serta para seniman dan budayawan. Dalam sambutannya, Imran Rosadi menyampaikan permohonan maaf jika terdapat kesalahan dalam penyelenggaraan pameran ragam hias Jambi, serta pekan persona pariwisata budaya dan ekonomi kreatif. Namun ia juga mengungkapkan kebanggaannya terhadap keberhasilan acara ini, misalnya dari jumlah kunjungan lebih kurang 1.200 orang. Selain itu, dari pameran ragam hias ini ada beberapa kegiatan pendukung yang pertama lomba lagu daerah, khususnya untuk remaja yang diikuti 55 orang peserta. Dan ternyata, para remaja di Jambi masih banyak yang berminat dan peduli dengan lagu-lagu daerah. Kemudian ada lomba fashion show kreasi batik Jambi yang juga diikuti 55 orang peserta. Secara keseluruhan, Alhamdulillah, animo anak-anak generasi muda kita terhadap lomba yang kita laksanakan cukup bagus, namanya cukup baik, dan tentunya ini adalah tantangan bagi pemerintah daerah untuk memberikan yang terbaik lagi kepada generasi muda, kemudian memberikan panggung atau peluang anak kepada mereka untuk lebih berkarya lagi ke depannya. Sementara itu, Husairi yang mewakili Gubernur Jambi memberikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jambi, serta UPTD Museum Sigenja yang telah menyelenggarakan kegiatan ini dengan sukses dan lancar. Husairi mengharapkan kegiatan ini bisa mendorong pengembangan wisata dan budaya, serta ekonomi kreatif Provinsi Jambi yang berdampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Tadi kita sudah menyaksikan beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan ini, beberapa perlombaan seperti ada apa namanya itu, tari kreasi, lomba, nyanyi daerah, Tadi saya lihat ada 9 kategori perlombaan yang dilaksanakan dan ini juga kegiatan salah satu menunjang UMKM di Provinsi Jambi. Jadi untuk meningkatkan taram kehidupan masyarakat melalui UMKM-nya dan mudah-mudahan ini tetap berjalan terus setiap tahunnya akan dilaksanakan. Sebagai bagian dari acara penutupan, dilakukan penyerahan hadiah kepada para pemenang lomba yang diadakan oleh UPTD Museum Seginjai. Lomba-lomba tersebut mencakup lomba lagu daerah Jambi, lomba fashion show kreasi batik Jambi, lomba karya tulis ilmiah online, lomba storyline online, dan lomba desain logo online Museum Seginjai. Dengan berakhirnya, pemeran ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam pengembangan pariwisata dan budaya Jambi ke depan.